Oke, begini, jadi saya akan tunjukkan kepada Anda Langkah-langkah penelitian Saya tidak akan terlalu teori bis ya Ini untuk keperluan proposal Anda Khususnya mini proposal Satu, dari sekarang Anda harus mulai memilih dan mengidentifikasi topik penelitian Anda Catatnya, topik penelitian Apa itu topik? Nah, topik itu lebih luas Luas Misalnya, bedakan topik dengan masalah Dengan pertanyaan penelitian dan fokus Nah, ini penting Maka di awal itu identifikasi topik penelitian Masalah penelitian Pertanyaan penelitian dan fokusnya Saya contohkan begini Anda mulailah dari sebuah topik yang luas Kemudian persempit menjadi persesifik Dan nanti menjadi fokus Oke, contohnya begini Apa ketika Anda ditanya Apa topik penelitian Anda Contohnya saya, topik penelitian saya ingin berbicara tentang media sosial Contoh ya Oh, berarti topik Anda tentang media sosial Nah, apakah ini sudah cukup untuk dilakukan penelitian? Belum Topik itu luas Ya kan? Tapi tetap Anda harus punya fondasi dasarnya Bahwa penelitian Anda itu berpijak pada sebuah topik namanya media sosial Tapi itu bukan masalah yang Anda teliti Oke, ya kan? Lalu orang akan bertanya Media sosial Oke Tapi masalah apa yang masalah Masalah apa dari media sosial yang ingin Anda teliti Nah, di sini Anda kerucutkan Menjadi masalah penelitian Nah, contohnya contohkan Topiknya media sosial Luas tuh Lalu Masalah yang ingin saya teliti adalah Misalnya Kesenjangan antara daerah kota dan daerah desa dalam penggunaan media sosial Paham nggak? Contoh Oke Kesenjangan penggunaan media sosial antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan Kenapa saya bilang begitu? Itu nanti ada dalam meter belakang Oke Nah, paham ya sampai sini? Paham Ada topik, ada masalah Masalahnya apa? Kesenjangan penggunaan media sosial Antara masyarakat desa dan masyarakat kota Jadi saya mengidentifikasi ada masalah dari media sosial Yaitu kesenjangan penggunaan masyarakat desa dan masyarakat kota Nah, nanti kalau ditanya mengapa itu Nanti akan saya jelaskan dalam meter belakang Oke Oke Mungkin orang bertanya Anda ingin tertarik kepada topiknya adalah media sosial Masalahnya adalah kesenjangan penggunaan media sosial antara kota dan desa Oke Nah, pertanyaannya apa yang ingin Anda ajukan untuk menjawab masalah tadi? Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan penelitian Research question Nah, saya ingin bertanya misalnya begini Dari fakta ada kesenjangan antara penggunaan media sosial antara masyarakat desa dan masyarakat Saya mengajukan pertanyaan Oke Bagaimana tingkat? Nah Pernah satu Bagaimana tingkat kesenjangan penggunaan antara kaya dan miskin? Itu penting itu Bagaimana tingkatnya? Apakah? Lebar? Yang ingin saya nanti uji di lapangan Dalam penelitian ini Apakah kesenjangan penelitian adalah lebar? Lebar? Segini? Atau sedikit? Atau lebar banget? Oke? Yang kedua Saya ingin mengetahui Mengapa terjadi Kesenjangan penggunaan media sosial antara masyarakat kota dan desa Dari fakta Baik itu kesenjangannya sedikit Sedang atau tinggi Saya ingin mengetahui mengapanya Berarti mencari tentang alasan-alasan Atau faktor-faktor penyebab terjadi kesenjangan penggunaan Media sosial antara masyarakat desa dan kota Nah saya mungkin belum puas juga dengan dua pertanyaan Saya ingin tiga pertanyaan Saya katakan lagi Memang Kalau ada Memang ada kesenjangan Antara masyarakat desa dan kota dalam penggunaan media sosial Dengan alasan ini itu ingin itu Saya belum puas Saya ingin mengajukan tiga pertanyaan ketiga Apa akibatnya Terhadap masyarakat Baik desa atau kota Dari adanya kesenjangan penggunaan media sosial tadi Tuh tiga pertanyaan Dari sini paham Itu yang lain Nggak arti itu Reza Nggak arti itu Reza Insya Allah paham Pak Oke yang lain Oke Nah itu Nah ini ya Identifikasi topik penelitian Masalah penelitian dan pertanyaan Nah untuk awal-awal ini Anda kasih coret-coret aja dulu Ya Seperti itu Kalau Anda sudah yakin Akan memilih topik Yang saya sebutkan tadi Oh saya sudah yakin Ingin melihat tentang topik media sosial Masalah tentang kesenjangan penggunaan Antara kota masyarakat dan desa Lalu Langkah kedua yang ingin saya lakukan adalah Namanya melakukan tinjauan pustaka Tanuka dua ya Tinjauan pustaka Ingat Jangan salah paham Selama ini orang salah paham Tentang tinjauan pustaka Keliru Contoh yang diberikan Dalam penelitian Dalam panduan Anda Juga keliru Orang yang masih yang diberikan oleh saya Tidak begitu Saya ingin menyuruhkan kepada Anda Tinjauan pustaka yang benar Tinjauan pustaka itu Dalam bahasa Inggris Literature review Literature 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 Review Review Tinjauan Tinjauan pustaka Apa itu pustaka? Ari pustaka itu Karena Karya-karya penelitian orang-orang lain Sebelum Anda Karya penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain Tentang topik yang Anda pilih Contohnya Saya tadi kan topiknya mengenai media sosial Masalahnya tentang penggunaan Disparitas Kesinjangan penggunaan media sosial Maka Penelitian-penelitian yang mengkaji tentang media sosial Dan kesinjangan penggunaannya Itulah pustaka Saya Berarti Nah Anda saya Kalau ingin memilih ini Maka saya akan membatasi Memilih Mengumpulkan Mengidentifikasi Karya-karya penelitian Yang berkaitan dengan media sosial Dan penggunaan Dan kesinjangan penggunaannya Maka saya akan kumpulkan Baik itu bentuknya Karena Anda adalah Sekitar penelitian-penelitian Penelitian ilmiah Untuk kampus Maka Literatur yang berkaitan dengan tema tadi Akan saya telusuri dalam bentuk Satu artikel jurnal Menyebutkan artikel jurnal Dan jurnal Beda dari Artikel jurnal Jurnal itu Besarnya Nah Tulisan-tulisan di dalamnya Namanya artikel jurnal Maka semua artikel jurnal Yang berkaitan ini Akan saya kumpulkan Identifikasi Dan nanti tinggau Yang kedua Bentunya buku Mungkin ada buku yang sudah Karya penelitian yang sudah dibukukan Oke Intinya karya penelitian Baik dalam bentuk artikel jurnal Atau buku Yang ketiga Karya penelitian Kalau tadi artikel jurnal Buku itu kan dipublikasikan Jurnal dipublikasikan Buku dipublikasikan Nah Anda boleh Dan kadang-kadang harus Nanti menelusuri Mengumpulkan Mengidentifikasi Karya penelitian Yang tidak dipublikasikan Contohnya naun Skripsi Tesis Disertasi Dan laporan penelitian Lainnya Boleh itu Anda pakai Sebagai Pustaka Anda Oke Bagaimana caranya Yang sekarang Anda gunakan Search Engine Pakai Google Scholar Pakai J-Store Pakai perusahaan Digilip-digilip kita Pakai nondi Anda seterah Yang penting Bagaimana Anda Mengumpulkan Karya-karya penelitian Tentang Tadi contohnya Media sosial Dan kesenjangannya Oke Kumpulin tuh Sebanyak yang Anda bisa Sebanyak yang Anda temukan Tetapi tentu saja Karena Anda Untuk keperluan skripsi Nggak perlu sampai ratusan Nggak perlu juga sampai lima puluh Untuk sekitar sini Sepuluh biaya cukup Sepuluh Karya-karya yang berbicara Contohnya tadi Dengan media sosial Dan kesenjangan penggunaannya Artikel jurnal Buku Skripsi Tesis derasasi Dan laporan Penelitian lainnya Kumpulin tuh Apakah sekedar dikumpulin Tidak Anda kenal list Apa penulisnya Bikin-bikin Anda semacam Membikin list tuh Tabel Oh ini penulisnya Judulnya ini Nama jurnalnya ini Nama bukunya ini Penerbitnya ini Nah ketika Anda membaca jurnal Anda silahkan download Biasanya kalau Anda Yang Anda cari yang bisa dapat Begitu juga buku Kalau Anda bisa cari sendiri Di perpustakaan Kalau tidak ada versi PDF Dan laporan lainnya Silahkan cari sendiri Maka Anda kudur hajin Sebagai mahasiswa Anda kudur hajin membaca Nah inilah saya selalu-selahkan Pada kemahasiswa saya Ini Anda ini Sebagai mahasiswa Kalau ingin berhasil penelitian Contohnya proposal ini Anda harus Suka membaca Bagaimana Anda bisa Membuat proposal Kalau Anda tidak bisa baca Karena berbasis kepada Tinjauan pustaka ini Yang Anda yang jarang-jarang Maca mulai Mulai dari kemarin Mulai hari ini Malam ini Anda harus Mulai membaca Membaca Dalam bentuk Buku fisik Atau buku digital Mulai bacaan TikTok W Ya Mulai nonton W Instagram Baca sekarang yang Untuk masa depan Anda Oke Seperti itu Tuh Kumpulin tuh artikel jurnal Anda baca Membacanya tentu Tidak perlu semuanya Dari A sampai Dari halaman sampai akhir Anda baca judulnya Anda baca Abstraktnya Anda baca Introductionnya Anda baca Temuan utamanya Anda baca Kesimpulan Anda lihat Referensinya Ya Untuk menemukan Nanti poin-poin utama Ketika Anda Membaca Tidak asal membaca Anda Anda temukan Kira-kira Apa yang dibahas Dalam contohnya Artikel jurnal Yang Anda baca Tadi Apa bahasan utamanya Yang kedua Memakai metode apa Penelitiannya Oke Memakai Kerangka teoritis apa Apa subjek Penelitiannya Apa temuan utamanya Seperti itu Jadi Apa yang dibahas Oke Bagaimana cara Membahasnya itu metodenya Kemudian Apakah kerangka teoritis Apa temuannya Nah Empat hal ini Nanti akan Menunjukkan Dimana Semua lakukan Hal yang sama Misalnya Anda lakukan Sepuluh Ya Baca Itu seperti itu Nah Itu namanya Mengidentifikasi Nah itu namanya Anda membaca Dan mengenali Karya-karya literatur Tentang topik Yang Anda suka Nah Karena ini Untuk keperluan Penelitian Penelitian Anda Karya itu ditentukan Pada tinjauan Pustaka ini Dalam tinjauan Pustaka Anda Tidak sekedar Mengidentifikasi Dan menyebutkan Karya ini Karya ini Karya itu Berarti juga Anda Harus melakukan Namanya Kritik Kritik Namanya juga Review Kalau review itu Menunjukkan Sisi buruk Dan sisi baik Anda tunjukkan Sisi baiknya Tuh Oh karya-karya ini Artikel ini Membahas tentang Mengungkap tentang ini Tapi Anda juga Ungkap Ada kekurangannya Di mana Oh kekurangannya Misalnya Pada subjek Penelitiannya Lebih fokus Pada masyarakat Kota Desa Enggak Satu Kekurangan Oh di karya lain Menemukan kekurangannya Lebih banyak Menggunakan Pendekatan Kualitatif Nah berarti Kualitatifnya Kurang Atau sebaliknya Dari 10 tadi Anda identifikasi Kebanyakannya Menggunakan Pendekatan Apa Kuantitatif Atau Kualitatif Nah Kalau Anda Menemukan Bahwa Kebanyakan Mengkaji Menggunakan Kuantitatif Nah Dekatakan Kekurangannya Berarti Mereka Lebih banyak Pada Mereka Abai Dalam Menggunakan Pendekatan Kualitatif Oke Atau Mereka Lebih banyak Menggunakan Kebanyakan Teori Fungsionalisme Nah ini Saya nanti Dalam kerangka Kerangka Teori Saya tidak Mau Anda Hanya Nanti Menyebut Fungsionalisme Dei Talkot Farson Dei Saya gak Mau itu Atau teori Tentang Tindakan Sosial Saya ingin Anda Meng Mengeksplore Teori Teori Sosiologi Banyak Oke Sebenarnya Teori Teori Itu Betul Banyak Anda Mungkin Dari segi Teori Karyak Itu Ada Kekurangan Misalnya Mereka Kebanyakan Menggunakan Pendekatannya Pengusian Analisme Struktural Anda Katakan Itu Kekurangan Karena Sosiologi Bukan Sekedar Pengusian Struktural Banyak Teori Anda Katakan Ini Kekurangan Nah Anda Identifikasi Itu Dua Tiga Berapa Kekurangannya Lalu Anda Katakan Kekurangan Kekurangan Itu Akan Saya Isi Akan Saya Tutupi Dengan Penelitian Saya Ini Yaitu Saya Melakukan Penelitian Satu Dengan Pendekatan Kalau Yang Ada Itu Lebih Banyak Pendekatan Fungsional Struktural Maksa Saya Menggunakan Teori Strukturasi Gideon Anda Saya Menggunakan Teori Masyarakat Konsumers Dari Zang Baudria Begitu Yang Terbaru Baru Sekarang Mempapai Teori Masyarakat Risiko Dari UU Bekri Oke Seperti Itu Anda Paham Sampai Sini Nah Ini Namanya Literature Review Nah Untuk Keperluan Mini Proposal Anda Kan Cantumkan Sepuluh Sepuluh Tapi Jangan Terlalu Banyak Mungkin Ini Hanya Satu Hal Aman Nanti Dalam Praktiknya Saya Ingin Anda Menunjukkan Kepada Saya Anda Membaca Familiar Dengan Karya-karya Yang berkaitan Dengan Topik Yang Anda Pilih Oke Nah Lanjutnya Dengan Demikian Kenjauan Pustata Bukan Penjelasan Istilah-istilah Seperti pada Skripsi Kakak tingkat Kakak tingkat Anda Kalau Anda Ingin Melihat Contoh Yang Bagus Lihat Skripsi Yang Saya Bimbing Proposal Yang Saya Bimbing Ya Itu Ini Suka disebutkan Bab 2 Misalnya ketika Kilih Loh orang Ketika Misalnya Mengambil Tentang Media Sosial Jelasin Media Adalah Sosial Adalah Misalnya Rahun Gitu Ma Tegudu Ya Gitu Tapi Anda Boleh Jelasin Tapi cukup Satu Paragraf Dua Paragraf Ya Nggak Perlu Karena Itu Bukan Menjadi Semua Udah Tahu Juga Oke Tapi Mengenai Istilah-istilah Yang Belum Familiar Anda Boleh Menjelaskannya Nanti Di bab 2 Misalnya Anda Ada Kemarin Dalam Masih Saya Menulis Resignasi Resignation Mungkin Anda Kenal Orangnya Siapa Kemarin Sudah Sidang Mau Sidang Nunggu depan Resignation Itu Tidak Umum Kan Istilah Itu Di Indonesia Menjadi Resignasi Maka Dikasih Resignasi Dalam Judul Resignasi Pengunduran Diri Itu Dijelasin Di Dalam Tapi Kalau Istilah Peran Banyak Yang Peran 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 Ini Namanya Tunjuan Pustaka Nanti Dalam Anda Kumpulin Tapi Dalam Ini Perkosa Cukup Satu Halaman Oke Nunggu Kedua Nah Ini Kalau Hipotesis Itu Hipotesis Anda Boleh Itu Nanti Berhipotesis Tapi Biasanya Dalam Kuantitatif Tapi Dalam Kualitatif Anda Cukup Tujuan Cukup Mengungkap Tujuannya Kalau Proposal Ini Ingin Mengungkap Ini Kalau Contohnya Saya Tadi Mengenai Kesenjangan Penggunaan Media Sosial Antara Kota Dan Desa Maka Tujuannya Adalah Kalau Saya Kualitatif Untuk Mengungkap Mengeksplorasi Sejauh Mana Tingkat Kesenjangan Antara Masyarakat Desa Dan Miskin Masyarakat Desa Dan Kota Dan Faktor Penyebabnya Dan Dampak Serta Dampaknya Tapi Kalau Saya Kuantitatif Saya Mengatakan Oke Berhipotesis Bahwa Tentu Ada Pendekatan Menggunakan Namanya Amnisi Statistik Oke Saya Berhipotesis Bahwa Kesenjangan Sosial Kesenjangan Penggunaan Media Sosial Antara Kota Miskin Disebabkan Oleh Ini Saya Katakan Oleh Karena Tingkat Rendah Ditebabkan Oleh Variasinya Pendapatan Masyarakat Desa Dan Kota Jadi Saya Langsung Ber Seperti Itu Nah Yang Keempat Nah Ini Terakhir Untuk Mini Profesal Cukup Sampai Metode Penelitian Dari Topik Dan Masalah Yang Ingin Anda Teliti Tadi Itu Itu Berbicara Tentang Apa Nah Dan Tinjauan Pustaka Tadi Berbicara Teng Mengapa Oke Jadi Kalau Anda Ditanya Apa Topik Penelitian Anda Saya Kata Saya Menjawab Topiknya Tentang Media Sosial Dengan Masalah Kesinjangan Penggunaan Antara Kaya Dan Desa Dan Miskin Dan Kota Nah Mengapa Meneliti Itu Saya Jawab Karena Kajian Kajian Tentang Topik Dan Masalah Ini Masih Belum Lengkap Ada Kesinjangan Yaitu Satu Dua Tiga Seperti yang Sebutkan Tadi Maka Disini Telah Letak Kontribusi Letak Kebaruan Novelty Dari Penelitian Saya Ini Nah Itu Namanya Mengapa Nah Ada Pertanyaan Ketiga Yang harus Anda Jelaskan Pada Orang Ketika Membaca Profesal Bagaimana Anda Akan Meneliti Masalah Tadi Nah Pertanyaan Bagaimana Itu Dijawab Dalam Penjelasan Anda Mengenai Metode Penelitian Yang Anda Pilih Sekali Lagi Bagaimana Cara Anda Menjawab Pertanyaan Masalah Masalah Yang Angin Tentukan Tadi Di Bagian Awal Tadi Nah Disini Anda Menjelaskan Metode Penelitian Alatnya Kumaha Nah Disini Berbicara Tentang Dua Isu Kalau Berbicara Tentang Metode Penelitian Berbicara Dua Isu Satu Bagaimana Metode Pengumpulan Datanya Anda Kan Tadi Sudah Menentukan Tiga Saya Sudah Menentukan Tiga Pertanyaan Penelitian Kan Sekarang Bagaimana Saya Akan Menjawab Tiga Rumusan Masalah Tadi Disinilah Saya Menjawab Untuk Menjawab Rumusan Masalah Tadi Saya Mengumpulkan Data Metode Yang Saya Pakai Contohnya Ada Dua Satu Saya Melakukan Observasi Observasi Para Pengguna Media Sosial Di Desa Dan Di Kota Oke Karena Terlalu Luas Tidak Mungkin Semua Kota Saya Akan Batasi Observasi Saya Di Sebuah Kelurahan Di Mandung Kelurahan Cipadung Nah Untuk Desa Saya Akan Fokus Observasi Saya Di Desa Sukamahi Di Garut Contohnya Contoh Seperti Itu ya Metode Pengumpulatan Yang Kedua Yang Saya Pilih Adalah Wawancara Misalnya Karena Saya Mengen Melakukan Kualitatif Nah Orang-orang Yang Saya Observasi Itu Lalu Saya Pilih Secara Random Sampling Atau Purposive Sampling Dari Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dan Kampung Tadi Untuk Saya Wawancarai Untuk Memilih Orang Yang Saya Wawancari Saya Menggunakan Professive Sampling Artinya Professive Sampling Itu Saya Akan Memilih Orang-orang Yang Menurut Saya Punya Kriteria Tapi Tidak Di Random Kalau Random Itu Berdasarkan Undian Misalnya Di Desa Di Desa Tadi Ada 3000 Orang Saya Ingin Mewancari 10 Maka Sebuah Orang Itu Dikumpulin Dipocok Seperti Ari San Begitu Contoh Gampang Muncul 10 Orang Itu Yang ingin Saya Wawancarai Namanya Random Sampling Jadi Kalau Purposive Enggak Anda Lihat Tetangga Anda Oh Itu Kemudian Syarat Yang Saya Punya Oh Kemudian Dia Saya Pilih Lalu Saya Diversifikasi Peragamkan Informan Saya Oh Satu Dari Orang Tua Satu Dari Meremaja Satu Dari Perempuan Satu Dari Laki Laki Itu Ada Variasi Oke Yang Kedua Isu Yang Kedua Metode Penelitian Adalah Analisis Data Data Yang Sudah Anda Kumpulkan Yang Saya Kumpulkan Tadi Melalui Observasi Dan Wawancara Akan Saya Analisis Dengan Menggunakan Metode Apa Kalau Saya Menggunakan Metode Analisis Mendekatan Kualitatif Maka Saya Memilih Metode Analisis Data Kualitatif Banyak Ada Lima Mesti Ingat Lima Metode Analisis Kualitatif Coba Cek Lagi Ada Ada Metode Analisis Isi Ada Metode Narasi Ingat Ada Lima Contohnya Saya Saya Katakan Data Yang Saya Kumpulkan Saya Analis Dengan Metode Analisis Data Kualitatif Konten Konten Analisis Data Analisis Isi Atau Analisis Conversation Atau Analisis Narasi Dan Sebagainya Siapa Pilih Satu Nah Dalam Melakukan Analisis Tadi Saya Melakukan Langkah Langkah Tahapan Tahapannya Begini Yang paling populer Dari Miles And Haberman Satu Reduksi Data Dua Nondi Ingat Reduksi Data Nondi Nah Itu Sampai Kesimpulan Nah Itu Namanya Analisis Data Yang Dikumpulkan Nah Anda Sampai Sini 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 Yang Yang Kelima Merancang Studi Bagaimana Tadi Bagaimana Nanti Anda Melakukan Pengumpulan Data Kelapangan Kalau Kualitatif Kalau Anda Menggunakan Kualitatif Bagaimana Survei Anda Lakukan Itu Nanti Pada Lima Dan Enam Itu Dan Tujuh Nanti Nah Ini Nggak Perlu Anda Sampai Metode Penelitian Nanti Kalau Anda Sudah Selesai Proposalnya Mini Proposalnya Nanti Anda Selahin Ke Saya Mini Proposalnya Nanti Kalau Saya Sudah Oke Menurut Saya Anda Nanti Ketemu Lapor Kejurusan Kepada Pak Kustana Atau Ibu Rini Sebagai Sekretaris Pak Bu Saya Sudah Ini Hasil Bimbingan Saya Dengan Bimbingan Saya Temanya Saya Ini Judul Ini Yang Saya Ajukan Dan Bimbingan Saya Setuju Nanti Mereka Mereka Mengecek Juga Mengecek Apa Benar Punya Anda Ini Dan Sebagainya Jadi Yang Anda Bawa Kejurusan Adalah Sebuah Mini Proposal Bukan Sekedar Judul Jadi Ketika Ditanya Apa Bedanya Dengan Kalian Sudah Ada Ini Jidul Temanya Sama Tentang Media Sosial Beda Bu Beda Pak Disini Bedanya Yaitu Terletak Kepada Literatur Review Tadi Tinjuan Pustaka Tadi Yang Anda Menunjukkan Begini Media Sosial Sudah Dikaji Oleh Kawan-kawan Saya Juga Bu Tetapi Ini Beda Bu Punya Saya Yaitu Terlepas Kepada Kerangka Teoritisnya Contohnya Orang-orang Kawan Saya Menggunakan Kerangka Teoritisnya Banyaknya Fungsionalisme Struktural Kabehan Saya Enggak Bu Pakai Ini Anda Katakan Kenapa Saya Pakai Ini Begini Begini Atau Anda Tunjukkan Beda Hanya Pada Aspek Subjek Penelitiannya Penelitian tentang Media Sosial Kebanyakan Sekarang Masyarakat Kota Bu Mabai Tentang Masyarakat Desa Saya Ingin Membandingkan Dua Desa Dua Konsei Masyarakat Desa Desa Dan Kota Dan Hal-hal Lainnya Yang Anda Temukan Dalam Senjauan Pistaka Oke Paham Ada Pertanyaan 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 Pasir Pertanyaan Pertanyaan Terima kasih.